Kan negara gak menyelesaikan persoalan tapi bikin masalah? Kan ini problem buat kita gitu loh Kalau yang ilegal, Pak Isi T, tangkap Gak benar tangkap Nah ini siapa yang ditangkap? Negara memproduksi penjahat Sudah jelas-jelas salah cabut aja maka kenapa sih? Beputar-putar, beputar-putar gitu loh Terus yang mau bikin apa? Nah inilah Republik paling membingungkan buat saya Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Nyalain loncengnya Like dan share ke teman-teman kalian Baru-baru ini publik dihebohkan dengan video viral Adian Napitupulu Yang melontarkan kritik pedas di depan pejabat, polisi, dan kementerian terkait izin pertambangan Yang membuat heboh salah satunya dikarenakan dalam video tersebut Adian Napitupulu sempat menyatakan bahwa negara telah memproduksi penjahat Baik sebelum saya putarkan videonya Sebenarnya siapa Adian Napitupulu tersebut? Hingga kemudian dia berani mengatakan bahwa negara telah memproduksi penjahat Adian Napitupulu ini memiliki nama lengkap Adian Yunus Yusak Napitupulu Dia adalah seorang anggota DPR RI dari PDI Perjuangan Sebelum menjadi politisi, Adian lebih dulu dikenal sebagai seorang aktivis politik dan pergerakan mahasiswa Dengan sebutan parlemen jalanan yang digagasnya Sebagai seorang aktivis, Adian memiliki rekam jejak yang cukup panjang dalam keterlibatannya dengan berbagai aksi Pada tahun 1991, Adian sempat ditangkap dan ditahan ketika menjadi buruh di sebuah pabrik kayu Karena keterlibatannya dalam lima kali demonstrasi dan pemogokan di pabrik Adian kemudian diberhentikan dengan tidak hormat Adian Napitupulu berkuliah di Universitas Kristen Indonesia di Cawang, Jakarta Timur Dan mengambil jurusan hukum Pada tahun 1992, dia mendaptarkan diri sebagai anggota gerakan mahasiswa Kristen Indonesia, GMKI di kampus tersebut Dan kemudian mendirikan kelompok diskusi Prodeo pada tahun 1994 Pada tahun 1995, Adian terpilih menjadi senat mahasiswa UKI dan melibatkan diri dalam berbagai pergerakan mahasiswa yang dilakukan pada masa itu Tercatat, Adian mengikuti demonstrasi solidaritas terhadap Sri Bintang Pamungkas Yang kemudian membuatnya ditangkap dan diintegrasi oleh polisi Keterlibatan Adian dengan PDI dan Megawati mulai terjadi pada tahun 1996 Pada saat itu, dia mendirikan posko pemuda mahasiswa Pro Megawati yang merupakan satu-satunya organisasi non-PDI Yang memberikan dukungannya kepada Megawati Soekarnoputri Usai kejadian penyerbuan kantor DPP PDI pada tanggal 27 Juli 1996 Dukungan yang diberikan Adian ini diwujudkan dengan mengumpulkan sejumlah kawan-kawan sesama aktivis untuk menggalang demonstrasi solidaritas Demonstrasi pertama dilakukannya pada tanggal 28 Oktober 1996 1996 di gedung Sumpah Pemuda yang kemudian menyebabkan Adian ditangkap dan diinterogasi kembali oleh kepolisian Akhir tahun 1996, Adian bersama kawan-kawannya membentuk Lembaga Bantuan Hukum Nusantara Jakarta Salah satu bantuan yang diberikan oleh lembaga ini adalah pengorganisasian terhadap korban sutet di desa Cibentang Parung, Jawa Barat pada tahun 1997 Akibat aksi bantuannya ini Adian mendapat penganiayaan dari aparat Pada pemilu 1997, Adian kembali mengalami penganiayaan akibat menolak paksaan masa Golkar Untuk menunjukkan jari tengah dan telunjuk yang merupakan lambang Golkar pada masa itu Beberapa minggu kemudian, Adian mulai berpindah-pindah dan tidak berkantor tetap di LBHN Sebab kondisi politik yang tidak stabil kala itu Tahun 1998, Adian mulai semakin diperhitungkan karena terlibat pada pendirian komunitas mahasiswa Sejabodetabek bernama Forum Kota Organisasi ini berisi 16 kampus dan merupakan dua organisasi mahasiswa pertama Yang menduduki gedung DPR-MPR Senayan pada tanggal 18 Mei 1998 Usai tumbangnya Orde Baru, Adian terus terlibat dalam berbagai gerakan serta aktivitas yang prorakyat Pada tahun 2009, Adian mendirikan organisasi bendera, benteng, demokrasi, rakyat Organisasi tersebut dikenal sebagai organisasi yang melakukan protes dan mogok makan Sebagai bentuk solidaritas atas nasib kaum buruh pada tahun 2012 Pada tahun 2009, Adian sempat mendaftar menjadi calon anggota DPR melalui PDI Perjuangan Namun ternyata dia belum lolos ke Senayan pada waktu itu Akhirnya pada tahun 2014, Adian Napitupunu berhasil duduk menjadi anggota DPR RI Dari PDI Perjuangan dari Dapil Jabar V Itulah profil Adian Napitupulu Dan berikut video saat dia melontarkan kritik pedas terkait izin pertambangan Kok negara gak menyelesaikan persoalan tapi bikin masalah? Kan ini problem buat kita gitu loh Kalau yang ilegal, Pak Isi T, tangkap Gak benar tangkap Nah ini siapa yang ditangkap? Negara memproduksi penjahat Sudah jelas-jelas salah cabut aja emang, kenapa sih? Beputar-putar, beputar-putar gitu loh Terus yang mau bikin apa? Nah inilah republik paling membihungkan buat saya Petani sudah keluar sertifikatnya 2016 sampai hari ini tidak pernah pegang fisiknya Masalah Semua masalah Kalau kita bicara Indonesia begini dalam pandangan saya Indonesia itu luar biasa Kekayaan alamnya luar biasa, tambangnya luar biasa Saking luar biasanya Indonesia bisa menjadi penentu di dunia ini Menentukan apa? Menentukan banyak hal Kalau kita mau mengurangi perang Kurangi aja produksi tambang kita Mereka punya senjata tapi tidak punya peluru Bahkan kalau kita mau mengatur usia pernikahan di negara-negara Eropa Gampang Stop aja produksi emas Gak punya cincin kawin mereka Artinya sedemikian hebatnya lah Tambang kita Tapi problemnya dimana-mana Disana problem, 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 problem Semuanya problem Sumber masalahnya dimana? Ya disini Disini Ada polisinya Ada gagum KLHK-nya Ada SDM-nya Ada saya Yang juga bagian dari problem ini Jadi sekarang semua pembuat masalah ini berkumpul Membira masalah di luar yang dia buat sendiri Kenapa saya bilang seperti itu? IUP keluar Ini contoh-contoh kecil ya IUP keluar Harus izin IPPKH IPPKH-nya habis IUP-nya sudah keluar RKB keluar Lalu orang sudah keluar uang miliaran ngurus IUP Keluar uang miliaran ngurus RKAB Ngitung sana, ngitung sini, ngitung Gak bisa nambang Jadilah pelakor Penambang lahan koridor Gak punya dokumen Dia panggil dokter Dokumen terbang Segini kompleksnya lah problem kita Lalu kita mau uraikan dari mana Yang paling bersalah menurut saya Ya DPR Karena dia punya kewenangan tertinggi Mengawasi seluruh kementerian dan kelembaga Tapi mau bagaimana teman-teman kita di sana juga Ya, ya, begitulah kira-kiranya Nah Apa? Contoh lain Mandiodo misalnya Tadi sampaikan oleh Pak Irish Hite itu Bicara soal Ilegal mining Itu gampang tangkap aja Yang ilegal-ilegal Nah tangkap aja gitu loh Ilegal mining Ilegal yang lain tangkap Yang problem seperti Mandiodo Mandiodo ini Ada sebelas pemegang IUP Melawan Antam Yang juga pemegang IUP Oke IUP yang sebelas Siapa yang keluarkan? Negara IUP Antam siapa yang keluarkan? Negara Jadi problemnya siapa? Tambang Bukan Negara problemnya Nah bagaimana nyelesaikan ini? Orang bisa bicara sejarahnya begini enggak? Saya tidak mau bicara detail Yang mengeluarkan IUP Sebelas perusahaan tambang Ini siapa? Negara Mau namanya bupati Camat Gubernur Enggak penting Tapi siapapun dia Negara Lalu ada lagi IUP Antam Ini negara juga Kok negara gak nyelesaikan persoalan Tapi bikin masalah? Kan ini problem buat kita gitu loh Kalau yang ilegal Pak Irish Hite Tangkap Enggak benar tangkap Nah ini siapa yang ditangkap? Lalu negara dengan gampangnya bilang begini Ya sudah kalian berperkara di pengadilan Sementara akar izin semuanya itu negara Nah Setelah berperkara Mereka jatuh miskin Jadi pelakor Negara memproduksi penjahat Nah ini gimana gitu loh Saya datang ke teman-teman Antam Saya bilang ada gak sih? Dulu Jokowi bilang Harus ada restoratif justice Ada banyak problem Di republik ini Yang mungkin tidak bisa dijangkau Dengan indahnya kalimat dalam undang-undang Tapi bisa dijangkau dengan indahnya hati para Pihak Ayo kita duduk sama-sama Kita bicara restoratif justice Kenapa? Dua-duanya korban negara Nah yang kayak begini bagaimana? Itu loh Saya sudah bicara dengan Antam Enggak bisa Lalu datang lagi satu problem lagi PT Lawu Ada Perusda Ada perusahaan dari Jakarta Problem baru muncul lagi Yang sebelas belum selesai Nambah lagi Bisa gak sih kita duduk bareng-bareng Kalau soal-soal kayak begini Bicarakan saja Atau sama-sama mencari backingan Untuk mengadu kekuatan Atau apa gitu loh Orang pernah bilang sama saya Lu kalah yang Iya saya kalah hari ini Minggu depan belum tentu Tahun depan belum tentu Dua tahun lagi belum tentu Dua ribu puluh empat belum tentu Dan Jangan salah Saya juga pemburu yang baik Pendendam yang baik Kita simpan problem ini Satu tahun Dua tahun Tiga tahun Empat tahun Lima tahun Sampai kita mampu menyelesaikan Nah ini masalah yang banyak sekali Apa? Mulainya dari mana? Ini yang Sulawesi utara kan? Ya tadi ini Arwin Usman ini Ini tim saya terkait tambang Mantan Walhi Tahun 2001 2002 Hampir buta mata sebelah kanannya Karena bertarung soal Kasus tambang di Newmont Ini juga problem Sudah jelas-jelas salah Cabut aja Kenapa sih? Beputar-putar Beputar-putar gitu loh Kemarin Ada orang hubungin saya Bang Ada iup Dan wiup Beda titiknya Beda tempatnya Yang luar siapa ya? Ini SDM Lalu saya mau bantuin Ada KPK Bingung kita Kenapa? Karena definisi korupsi Memperkaya diri sendiri Dan atau Orang lain Jadi kalau dia penguset tambang Mentok kemana-mana Datang ke saya Saya bingung mau buat apa Saya bantuin dia untung Terpenuhi unsurnya Saya gak bantuin dia buntu Investasinya rusak Terus saya mau bikin apa? Nah inilah republik Paling membingungkan buat saya Untuk menghilangkan Kesuntukan kebuntuan saya Saya biasanya jalan kegede-bagi Beli pakaian bekas Kemarin ditutup Jadi komplit persoalan buat saya ini Enggak mau saya Lalu saya mau kemana? Wisata gagal Apa gagal segala macam Berapa hari yang lalu Datanglah Satpol PP Ketempat saya Karena November nanti Mereka akan dihapus Honorer dan PTT Masalah Lalu datang pedagang thrifting Masalah Lalu datang lagi Dari Pancawati 1300 Petani Sudah keluar sertifikatnya 2016 Sampai hari ini Tidak pernah pegang fisiknya Masalah Semua masalah Nah Kapan waktu Saya mau kumpulkan Informal Kita diskusi Mau kayak apa? Pilihannya cuma dua Kita selesaikan Dalam diskusi Kita cari jalan keluar Sama-sama Atau kita bertarung Aduh kuat Yang pasti ada korbannya Mau malu Mau duit Mau apa Pasti seperti itu Kenapa? Karena kadang kalah Cara paling gampang ya Bagi Pak Pipit ya Ya sudah berperkara aja kalian Apakah cara itu Selalu efektif? Enggak Belum lagi Informasi lain Ada menteri Katanya Dengan deputinya Minta saham Ampun Oke Enggak perlu sebut nama Tapi kayaknya Pikiran kita hampir sama disini Kenapa sih Republiknya harus begitu? Kenapa sih pejabat kita tidak pernah tahu Kapan berkata cukup? Kan enggak perlu sebut namanya ya Mbak ya Tapi kita tangkap poinnya Terima kasih 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 Terima kasih